Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, berbagai upaya telah ditempuh pelaku pariwisata agar bisa bangkit dari keterpurukan. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang menjadi salah satu syarat mutlak demi menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan berkunjung ke Bali. Tak bisa dipungkiri, para pelaku pariwisata merupakan kalangan yang paling terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat mayoritas masyarakat di Bali, sebagian besar mengandalkan sektor pariwisata. Tokoh pariwisata Igusti Ketut Pujawan meyakini pariwisata di Bali ke depannya akan kembali bangkit jika COVID-19 telah berlalu. Namun pasca COVID-19 tatanan kehidupan baru berlaku yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Untuk itu penerapan standar protokol kesehatan yang sudah ada ditentukan harus benar-benar diterapkan. Pihaknya mengingatkan jika penanganan COVID-19 ini tidak diperhatikan dengan baik, pariwisata tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Kita sudah membenahi itu, apa yang dia mesti lakukan sudah dilakukan oleh pendidikan pariwisata. Apalagi yang punya-punya hotel itu. Kesehatan adalah harta hukumah. Itu sastra mengatakan, Pak. Tapi kita tidak bisa sehat kalau tidak makan. Mau isolasi saja tidak bisa. Tapi yang penuh isolasi jangan menentang itu. Sebenarnya ini musuh bersama dan kita sudah mau mendeklarasikan kita bersatu untuk melawan apa yang hanya COVID-19. Kenapa kita mesti ini? Pujawan berharap pemerintah tetap fokus pada penanganan COVID-19 dengan melibatkan komponen desa adat dalam mengedukasi masyarakat terkait pencegahan maupun penerapan protokol kesehatan. Pihaknya juga mengapresiasi Gubernur Bali Wienkosar yang telah melaksanakan upaya maksimal dalam penanganan COVID-19 di Bali sambil tetap berupaya melakukan upaya pemulihan sektor pariwisata. Hal ini sesuai dengan tagar ingat pesan ibu. Dalam mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat diajak untuk selalu mengingat pesan ibu dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harapannya Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju.